hai oke kita akan mulai sebelum kita lanjut ke proses grafting ini harus dibersihin dulu karena kan banyak bekas kokopit ya digetok-getok terus dibersihin kayak gini supaya nanti eh Hai hei Coy nganggur Coy jangan dianggurin aja Ayo kita tanam anggur Oke Coy hei Coy apa kabar Coy Oke kita lanjut dengan grafting langsung di apa ini namanya rootstock yang sudah tumbuh ini dari bela pohon bela kalau ini RM ini bela jadi kalau kalau dari rootstock ini prosesnya sebenarnya sama cuma bedanya di ini aja apa kita langsung dari yang sudah tumbuh ini nanti aku jelasin jadi kita harus cari dulu entres yang sesuai ukuran sama ini nih harus sesuai dengan batang yang akan kita sambung nah bedanya kayak gitu kalau di RL kalau di cutting ukuran berapapun bebas karena kan bisa disesuaikan tapi kalau dari dari RS ini harus sama tuh kalaupun beda ya nggak boleh jauh-jauh bedanya bedanya dikit aja sebenarnya kalau entres besar juga bisa sih ada caranya cuma ini kebetulan kita aku ajarinya yang sesuai aja nih sama besar ya harus sama besar Oke ini aku ambil entres aku punya enigma oke kita langsung coba praktekkan tong oke di enigma kelebihannya kelebihannya eh eh tergantung ya tergantung hobi selera sebenarnya sama aja sih menurut aku cuma kelebihannya dia lebih kuat di perakaran otomatis nanti pertumbuhannya eh kemungkinan jadinya pun lebih banyak lebih tinggi dan nanti pertumbuhannya juga mungkin lebih sehat dibandingkan dengan cutting kalau nampak tinggal dia masih berjuang di perakaran ya tapi kalau ini karena akar sudah siap di tinggal melanjutkan aja kehidupannya gitu kalau dia tumbuh udah pasti cepat figur bagus tapi kalau nunggu yang full stock yang hidup ini mungkin prosesnya lebih lama nunggu itu dulu berapa lama lama disininya bisa berbulan-bulan iya ini ini kan kita juga nggak kalau dia tumbuh masih muda nggak bisa kita pakai harus yang bener-bener keras nih pencet deh udah keras bisa kita sambung kalau masih muda kemungkinan gagalnya tinggi jadi kalau diusahakan diusahakan ini pun melakukan melalui proses Excel break sudah di Excel break sudah dipotes-potes berkali-kali sehingga untuk membesarkan batang dan bikin tua supaya keras gitu itu penting banget sih jadi ya enggak asal-asal ya inipun bisa usianya kayaknya udah tiga bulanan deh kalau cutting tadi cuma bisa sekitar kalau cutting cuma butuh waktu dua minggu lah treatment seminggu juga bisa seminggu sampai dua minggu sudah bisa setelah di treatment setelah kita peram udah bisa langsung pakai asalkan sudah kalus-kalus lebih baik dipandingkan masih fresh fresh juga sebenarnya boleh sih tapi setelah kita sambung dari fresh itu nanti kita treatment nanti berarti numbuhinnya itu berbarengan sama tumbuh akar numbuhin kalus gitu tapi kemungkinan hidupnya masih 50-50 kalau kayak gitu tapi kalau yang sudah kalus kemungkinan hidupnya lebih besar itu keunggulannya oke next ini aku udah siapin jangan lupa kasih identitas dulu soalnya aku juga kan rada-rada pelupa ya enigma oke nah next kita akan kompersin dulu disini kita rapihin dulu ya ini bakal pecah bakal oke ini kering kita potong aja ini potes aja aku akan potong disini nih akan main disini aja nih tapi potong potongnya nggak sampai segini segini aja aku potongnya yang disambung dimana nanti aku akan belah dari tengah potongnya ini ini aku nggak buang semua tapi aku akan sisakan daunnya aku potong satu dua tiga empat lima daunnya aku buang tunggu dari atas ya lima daun aku buang jangan tanya kenapa itu karena keisangan aku aja koknya itu daun harus ada bantu fotosintesis supaya ini kalau botak semua kemungkinannya akan mati kalau ini nggak berhasil tapi kalau graftingan kita tidak berhasil insya Allah nutrisi masih tersupply disini nggak jadi apa nggak jadi mubazir lah tetap nanti hidup insyaallah betul dia daun ini bisa jadi indikator juga ini kering apa nggak tanahnya medianya tuh buat indikator juga makanya harus ada daun tuh juga disitu oke semoga membantu semoga paham kita lanjut nah ini aku tadi udah bilang aku akan belah dari sini sini ya aku akan belah dari tengah sebenarnya kalau dia lurus aja nggak ada ini cuma ada daun aja dan batangnya bagus kita tinggal dari sini sih sebenarnya belah dari sini sebenarnya cuma karena ini batangnya kecil aku akan ngambil yang tua ini yang besar ini jadi aku akan belahnya di tengah sini sini ini hati-hati ya karena proses ini suka bikin cedera tangan jadi disini sangat hati-hati bener-bener dibutuhkan konsentrasi dan ke hati-hatian banget Oke kita akan belah di tengah sini nih pelan-pelan hati-hati bener-bener oke kira-kira aja seberapa kita butuhnya oke segitu nih segini ya oke ini kita raut sama prosesnya sama persis cuma beda medianya aja tuh tuh Hai khuspar film sip oke nih oke lihatnya bagaimana di sini ada daun arah daun Berarti ini arah batnya dimana Berarti arah batnya berlawanan Kalau disini daun Berarti batnya arah batnya ke arah sana Jangan sampai nabrak ya Itu penting banget Nah Masukin disini Nah makanya entresnya harus sama besar ya Oke Mentokin Sampai Pas Jangan sampai terjadi rongga udara Nanti menyebabkan kegagalan Oke kita akan pakai apa Pakai parafilm Bungkus parafilm disini Oke Pelan-pelan jangan sampai terlalu kenceng Karena nanti memar Balut terus Sampai kenceng Sampai bagus Sampai patent Sampai keker Naik ke atas Oke Iya dong Sama Sama kayak proses tadi Cuma bedanya disini kan Yang langsung yang ditumbuh Dan ini pakai parafilm Kenapa pakai parafilm Jadi nanti kalau pakai Grafting tape itu Dia nggak bisa pecah Otomatis secara manual Kita akan bantu Akan bantu melepaskan Tapi kalau ini kan dia udah bagus tuh Nih Sini bagian yang kita potong tadi Nah ini harus benar-benar ketutup Oke Dah Seperti ini lebih kurang Ini karena Ada Apa nih Ada bagian cabang disini Usahakan Jangan sampai Kena air Sampai benar-benar ini tumbuh Dengan sempurna Sempurna Bagus Sampai kuat Baru bisa aman Kalau selagi ini masih belum tumbuh Nggak boleh kena air dulu Kalau kena air nanti Disini terjadi pembusukan Jadi nanti memicu kegagalan Oke Jelas ya Semoga bermanfaat Semoga detil Semoga paham Kalau nggak paham Komen aja Atau apalah Oke Boleh silahkan Oke next Apalagi Sudah cukup Udah dua Udah dua versi Dua versi Oke Sip Cutting Boleh 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 Yuk Ini sudah dua Sama ya Jangan kena hujan juga Jangan kena panas dulu Ini Kita harus Ketempat terbuka Dengan silkurasi udara yang Luas Bagus Tapi nggak boleh kena panas Sama Kayak tadi yang di cutting langsung Oke Next Kita ke Treatment cutting Oke Halo Next Harusnya ini dari awal sih ya Stepnya baru Dari abis treatment Baru Grafting Nggak apa-apa lah Tapi kan karena kita kan sudah Punya Stok Tadi Apa ini Stok cutting Jadi ini Aku kasih free lah Buat ngajarin temen-temen Bahwa Cara treatment cutting Seperti apa Nah ini Ini baru-baru Apa Baru Pangkas Kemarin Baru dikirim kemarin Aku rendam semalaman Tanpa pakai apa-apa Supaya nggak kering Pakai air biasa aja Nah sekarang Ini wadah Lebih kurang Apa ya Nampai 10 ya Kayaknya cuma 8 liter Nggak sampai 10 Ini aku taruh airnya Separuh lebih kurang Seperti ini Cuttingnya udah aku susun Bagian bawah Nih Bagian bawah Di sini Udah aku celupin Di bagian bawah Tapi ini masih air murni Belum kukasih apa-apa Nah sekarang Aku akan pakai ini nih Vitamin B1 Oke sebelum ke B1 Itu kan Rata-rata teman-teman Pada nggak tahu Apa namanya Batang bawah Batang atas itu gimana Oh gitu Cara Cara melihat Batang atas sama bawah ya Oke Kalau Kalau ada Ini namanya sulur Sulur biasanya tuh Arahnya ke bawah Nah Biasanya ke bawah Berarti ini bagian atas Kalau sulurnya ke bawah Berarti ini bawah Kita juga bisa lihat Dari banyak cara Dari ini mata bat Nih Mata batnya Nah ini bagian Ketiak daun Nah ini bat Berarti bat itu kan Posisinya ada di atas daun Nah berarti ini Bagian atas Nah ini batnya Ini ketiak daun Ini sulur Berarti ini bagian atas Ini bawah Itu Terus Yang susah Yang susah itu Kalau dia polos Kalau lurus Nggak ada apa-apa Nah itu Itu yang bikin susah Tapi kalau kayak gini kan Gampang Apalagi yang sudah ada Mata bat Ya Yang jelas banget Batnya tuh Mata batnya itu Pasti nongolnya Nongolnya tuh Ke atas Kayak gini Tuh Yang segitiga ini Ke atas Nah udah pasti Itu adalah bagian atas Nah berarti ini bawahnya Kenapa Kalau bagian Cutting bawah itu Biasanya kita Motongnya tuh Di dekat antara Bat sini ya Antara ruas-ruas ini Nah kenapa Karena nanti perakaran tuh Akan terjadi dominannya di sini Nih Di antara sini dominannya Di sini akan lebih banyak Di lingkaran bat ini Nah ini akan lebih banyak akar nanti Dibandingkan di bawah sini Kenapa Ya inilah alasannya Makanya kita potongnya itu Dekat Satu jari lah Dari sini Nah gini Potong bawahnya Nah ini menandakan bagian bawah Nah bagian atas Biasanya lebih panjang Lebih longgar Dari batnya Lebih panjang dari bat Karena ini yang akan kita grafting nanti Nah itu ya Jelas Oke Next Kita akan larutkan Aku pakai vitamin B1 Sebenarnya biasanya Dikira-kira aja sih Main tuang aja Nggak pakai dosis-dosis Tapi buat teman-teman Supaya nggak salah-salah Aku kasih takaran Oke Ini kita anggap Anggap aja Anggap aja 4 liter ya Airnya Nah aku akan kasih ini Berapa banyak nih Satu tutup botol ini Tapi nggak penuh Nih Satu tutup tapi nggak penuh Sisain satu garis yang bawah itu Berarti satu garis atasnya Nggak Jadi hanya Sampai ini aja Nggak sampai full ya Jangan sampai full Udah segini aja Masukin Nah Masukin Terus aduk-aduk Aduk-aduk Supaya rata Atau goyang-goyang Kayak gini juga boleh Oke Oke Nah Aduk-aduknya Ini juga boleh Pokoknya sampai dia Tercampur rata aja Kalau Kira-kira Kalau tadi kan Sedikit aja Kalau Kira-kira Kalau kelebihan itu Apa yang terjadi Kalau vitamin B1 Biasanya sih masih aman-aman aja Masih aman Karena dia vitamin ya Nggak ada Tapi kalau biasanya Kalau pakai Selain B1 Kan bisa pakai Ini kan Jus bawang merah ya Bawang merah juga bisa Biasanya itu 5 biji lah Untuk 2-3 liter air Biasanya Masih termasuk aman Yang bahaya itu Jika pakai Apa namanya nih Anti jamurnya Misalkan antrakol Kan setelah ini Ini kita akan rendam Selama Kalau aku 12 jam Mau 24 jam juga Boleh aman-aman aja Nggak masalah Tapi aku 12 jam cukup Setelah 12 jam Aku akan lanjut Treatmentnya Pakai antrakol Supaya anti jamur Supaya tidak Ada Tidak terkena jamur nantinya Terus Itu hanya 2 jam aja Setelah 2 jam pakai antrakol Kita tiriskan Terus kita peram Di kokopit Kokopit Itu benar-benar Harus dicuci bersih Cuci bersih Semprot juga Pakai antrakol Boleh Nggak juga Nggak apa-apa Tapi aku Nggak pernah semprot Nggak apa-apa Selagi dia bersih Dicuci bersih Diperas Diperasnya itu Sampai benar-benar Hanya adem-adem aja Apa sih Anjep-anjep gitu ya Nggak boleh basah Kalau basah Nanti cuttingnya jadi busuk Itu penting banget Cukup lembab Cukup lembab aja Lembabnya yang benar-benar cenderung kekering ya Jangan benar-benar basah Kalau masih basah Apalagi diperas Masih cenderung Airnya banyak Nggak usah Nanti ini jadi ikut Busuk Cuttingnya Gitu Oke Itu udah Nah setelah itu Nanti kita Setelah diperam kokopit Itu biasanya kita akan tunggu Seminggu sampai dua minggu Biasanya kalau dua minggu itu Sudah mulai muncul kalus Bagian bawah Cutting yang putih-putih Tadi aku udah jelasin Pada saat kita grafting Udah sih Gitu aja sih Oke Semoga bermanfaat Semoga teman-teman semuanya paham Bagi pemula Semoga membantu banget Bagi yang sudah pintar Semoga ini menjadi Evaluasi kita bersama Kita belajar bareng Semoga kita memberikan manfaat Buat bersama Buat teman-teman pemanggurus Nah Salam pemangguran Dari Meta Salam